Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kawan bersama saya Mayor Purnayurama Mar Saleh Kutua Umum MPS Ini semakin Dari waktu ke waktu Dari hari ke hari Ya berbagai Politik ini Terus meningkat suhunya Kita ketahui bersama Ramai di media sosial Bahwa Selama ini Pak Jokowi Disebut sebagai putugas partai Oleh Kota Umum PDIP yaitu Bimega Sembilan tahun Sembilan tahun Ya Pak Jokowi Memendam itu Ya Memendam itu Nah pada akhirnya Pak Jokowi Sepertinya Sudah Tidak sejalan dengan Ibu Mega Contohnya sudah kelihatan Contohnya sudah nyata Putra-putra Pak Jokowi Mulai dari Mas Kaisang Menjadi Kota Umum PSI Kemudian Mas Gibran Masuk Golkar Selanjutnya diusung Menjadi Cawapres Memang kita sudah tahu Dan sudah viral Bahwa Bahwa Berselur Rakyat Indonesia Tidak senang dengan kalimat Yang pernah disampaikan oleh Ibu Mega Dan sering disampaikan Bahwa Pak Jokowi Itu adalah Petugas partai Akhirnya apa yang terjadi Pendukung Pak Prabowo Tidak Pendukung Pak Jokowi Tidak terima Disebut sebagai Petugas partai Bahkan Yang tidak mendukung Pak Jokowi pun Tidak terima Kalau Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi disebut Petugas partai Tapi Itulah sifat Pak Jokowi Ya Bisa memendang Selama 9 tahun loh Tidak bereaksi Nah Kemudian tiba-tiba Muncul Karena memang Tidak layak Seorang presiden Disebut Petugas partai Menjalankan Pisi-misi partai Presiden Menjalankan Amanah konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Yaitu Undang-Undang Dasar 45 Itu kawan Kita akan tunggu Kedepan Seperti apa Panasnya Mendidihnya Politik ini Baikkan videonya kawan Tolong Kedepan 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 Kedepan